Yang kedua selingkuhinnya gimana? Yang kedua itu selingkuhinnya sama juga kayak gitu Dia bilangnya ini sih maksudnya aku kan dulu tuh gak bisa ini kan gak bisa Karena aku masih kecil kan dulu gak bisa pulang malem gitu Ya aku gak bisa pulang malem gitu Nah sedangkan dia tuh ngajaknya mainnya malem-malem terus Astagfirullahaladzim laki-laki bejak Terus? Aku kayak... Jadi dia bawa cewek lain gitu soalnya aku gak bisa main malem gitu loh Wow Jadi dia aja tuh mingkuh Astagfirullahaladzim Cowok kayak gitu ya kalo ceweknya gak bisa malah cari yang lain Iya makanya tuh aduh assagfirullahaladzim cowok apanya Makanya aku gak mau pacaran guys karena aku Aku juga gak mau pacaran lagi soalnya aku disingkuhin bu gitu Iya jangan pacaran aja kais langsung nikah aja nanti Iya aku soalnya mau langsung nikah tipe-tipe nikah aja gitu Hmm ayo Nggak Ayu apa? Enggak maksudnya ayo ngobrol lagi Oh iya Terus itu kais ngob... Apa? Dan kais itu rakyat pacaran umur blok Aku itu kan aku jadi waktu SMP tuh satu pacar Jadi dari kelas 7 sampe kelas akhirnya tuh Eh kelas 7 sampe kelas 9 tuh sampe satu orang Terus putus waktu mau lulus Terus yang kedua dari SMA kelas 1 sampe lulus putus juga pas ngelulus gitu Jadi udah aku lulus udah aku gak pacaran lagi sekarang Itu umur berapa tuh? Umur berapa ya? Kayaknya waktu... Eh umur yang mana? Umur terlaki pacaran lah Terlaki pacaran? Sekarang aku umurnya berapa ya? Oh aku 18 kan Bentar lagi 19 Berarti... Umur 17 kayaknya Ya 17 17 Iya 17 Mau tau gak aku pertama kali aku pacaran umur berapa? Berapa? Umur 19 Hmm berarti bentar pas tahun depan aku... Dua tahun kemarin Eh umur tuh sekarang umurnya berapa? 20 berapa? 21 21 Oh 21? Sama kayak kak Fior? Gak tau aku 21 Oh... Kan anak jaman sekarang ini... Pacarannya muda-muda Pacarannya karena... Bukan karena... Buat tempat ngobrol bagi-bagi tuker Tapi sekarang jaman-jaman sekarang tuh pacarannya buat hal-hal yang... Apa ya? Negatif Kebutuhan gak? Oh kebutuhan... 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 Iya... Kan ada kan kalo... Kalo ada orang-orang pacaran buat kayak temen suhat gitu kan... Buat bagi... Bisa kalo kalo lagi... Capek... Oh iya iya... Kayak temen ngobrol... Temen bisa kayak... Tolong dulu tuh kesiapai gitu kan... Hmm... Hmm... Ya kan? Bener gak? Ya bener... Oh bener... Oh bener tuh... Ada juga... Ada juga namanya... Friend... Itu... Oh... Aku pernah diajakin ini... Apa tuh? Friends with Benefit FWB Oh FWB... Oh... Tapi aku... Gajak siapa tuh? Hah? Gajak siapa tuh? Sama gebetan aku waktu itu... Cuman aku gak mau... Karena aku kan pengen kepastian gitu kan... Jadi gak mau aku... Temenmu... Tau gak artinya FWB itu apa? Tau... Friends with Benefit kan? Apa tuh? Temen... Gak tau... Aku tau Benefit sih... Cuman... Temen... Tapi dapet Benefit... Jadi kayak temen... Temen saling menguntungkan... Oh... Ya saling menguntungkan gitu ya... Ya... Jadi kalo KS kasih gak makan... Dia kasih kasih minum gitu... Jadi gak gitu-gitu... Oh saling menguntungkan... Saling menguntungkan... Oh... Simbolis... Mutualisme... Yaitu... Pinter... Aku anak IPA... Anak IPA ya... Ya... Pantes pinter... Pantes pinter... Pantes pinter... Ya... Tapi gak bisa bisa inggris... Gak bisa gak apa... It's okay... It's okay... Simbolisme... Jadi... Mana... Mana... Yang kemarin ngajak... Mau tembak kepala Bapak deh... Ada... Tapi udah... Aku udah gak kontek... Udah lama banget... Ya bagus... Kalau bisa langsung block aja... Ya aku langsung block... Haa... Bagus... 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 Itu... Bukan mutualis... Mutualis simbios... Apa sih ya... Simb... Simbolis... 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 Haa... Simbolis... Simbiosis... 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 Haa... Ya... Bagus... Bagus... Berarti... Itu udah berapa kok? Apa? Kamu tau gak arti FPB itu apa? Apa? Kan friend with benefit... Haa... Tau arti... Jadi... Guys gak bisa bahasa Inggris? Tau aku bisa sedikit-sedikit tapi... Haa... Jadi kalau ada orang aja FPB langsung block aja... Kalau bisa langsung aku sendiri pertemanan... Jadi FPB itu gak bagus... Ya sih kata temenku jangan mau katanya... Terus aku oke enggak... Aku langsung block... Katanya... Suruh block langsung kan kata temenku... Aku curhat gitu... Terus langsung block akunya... Ya... Kalau bisa... Langsung aja panggil Om Luan nih... Biar Om Luan tembak kepala Bapak deh... Oh... Soalnya kan kemarin... Kemarin kan aku gak tau... Belum tau Om Luan... Sebelum... Aku tau nya... Waktu udah masuk on nih... Hmm... Toko kalau ada hal seperti itu... FPB... Netflix and chill itu... Misalnya dicocong aja gitu langsung... Oh... Aku tau... Temenku pernah bikin snapgram... Netflix and chill... Itu tuh... Anjay... Bukannya... Kayak Netflix and chill... Itu kan Netflix kan sampai santai kan... Kayak ngambil makan... Tapi ada yang bilang juga Mas Zoom... Emang iya? Enggak... Netflix and chill itu makan... Sambil ngecil... Tapi... Kalau ada... Ada artian beda lagi... Tergantung... Kalau kedua pasangan yang ngomong gitu... Berarti itu hal yang... Harah negatif gitu... Oh... Tapi kalau sama... Amat temen-temen... Misalnya... Kelompok gitu... Ngomong gitu... Ya itu ke arah... Sambil nonton... Sambil ngobrol... Sambil makan... Santai... Hmm... Tapi kalau... Yang... Antara dua pasangan yang ngomong gitu... Nah itu... Oh... Misalnya... Misalnya aku ngajak... Om One... Om One never end chill... Itu berarti negatif... Ya... Negatif... Itu nggak bagus... Oh... Oh iya iya... Aku tidak tahu guys... Ya harus tahu... Ntar... Ntar... Jangan mau digoblo-goblokin orang... Oh... Oke... Tapi... Berarti temenku... Negatif ya... Eh... Enggak sih... Juga... Nggak tahu deh... Bodoh mat dah... Aku tidak memikirkan orang lain... Iya... Bagus... Ya... Kalau di Jakarta itu harus pintar... Jangan mau digoblo-goblokin... Oh... Aduh... Kalau di Jakarta itu susah ya... Keras gitu... Bukan keras orang-orangnya... Pada pintar... Kayaknya sekitarnya orang kampung... Kadang-kadang kan... Ini kan... Ngikut aja gitu... Oh iya iya... Kita cuma iya iya in aja ya kan... Iya iya in aja... Padahal nggak tahu apa nih... Kedepannya gitu... Hmm... Oh iya benar... Jadi kita harus pintar... Lebih pintar dari mereka ya... Bukan lebih pintar dari mereka... Yang penting... Tahu aja... Apa itu... Yang penting tahu aja... Misalnya kayak... Guys... Kita datang ke tempat ini... Saya harus tahu dulu... Tempat itu tuh apa... Oh... Jangan asal gas aja... Hmm... Apalagi... Oh ini ya... Sendirian gitu... Iya... Apalagi tinggal sendirian... Apalagi kalau tinggal sendirian... Guys... Aku mau numpang dong... Kesini aku mau mandi... Nggak ada mau... Nggak boleh ya itu... Nggak boleh... Bilang aja... Ini buat posis perempuan gitu... Oh... Iya iya iya... Jadi kalau ada cowok... KS... Aku mau numpang... Boleh nggak mau numpang... Life... Ya mau numpang sholat... Mau numpang ngaji... Ini jangan gitu... Kalau bisa... Kalau cewek nggak apa-apa kan... Kalau cewek nggak apa-apa... Oh... Belajarnya bela... Belajar tapi... Gimana ya... Beda... Atau lah... Beda... Ya... Hmm... Tapi guys itu di... Di... Vila atau kos? Aku di apart... Di apart... Oh iya... Ngapain Vila... Lolog... Hah? Iya di Vila kan... Vila... Kok Vila... Eh... Vila... Vila itu kegedean loh... Hehehe... Salah... Vila nggak tuh guys... Gila... Gila... Kadang-kadang kan ada cowok-cowok kayak... Kayaknya cumpah ngecas dong ada nggak? Hmm... Belum sih... Gak ada... Belum? Gak ada... Gak ada... Gak ada... Ya jangan aja... Ini cumpah ngecas gitu segala macem... Tapi tuh kayak tinggal daerah mana? Aku udah jaksa... Oh... Aku juga jaksa...